Bari ikut serta dalam pembangunan Pondok Pesantren Almadina yang berlokasi di Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya Gunung Ibul Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan Untuk tahap pertama dibutuhkan biaya sebesar 685 juta rupiah Wakab bisa anda salurkan melalui rekening Bank BRI Syariah 1040-625654 Cabang Prabu Muli atas nama PLMB Pondok Pes Almadina atau bisa langsung ke lokasi pembangunan Pondok Pesantren Almadina Jalan Latazan RT2 RW1 dari Jalan Padat Karya Gunung Ibul Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan Untuk konfirmasi transfer di nomor 0823-0764-9393 Atas partisipasi anda, kami ucapkan Jezakumullahu Khairan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu selamat menikmati 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 dosa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati berpuasa lebih baik yang sakit selamat menikmati yang sakit menikmati 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 selamat menikmati ibadah Allah menikmati menikmati yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama menikmati 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 ada puasa puasa wajib ada puasa sunnah puasa wajib pun macam-macam ada puasa wajib di bulan Ramadan ada puasa wajib karena kefaroh ada puasa wajib karena nazar ya kan nah itu kita harus tentukan puasa sunnah pun kalau kita lihat harus ditentukan puasa sunnah apa nah puasa sunnah banyak ada Senin Kamis ada puasa Dawud ada puasa Syawal ada puasa Ayamul Bid dan seterusnya banyak jadi harus ada ta'in disitu penentuan jadi sepuasanya kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita berniat adalah At-Tabit Tabit apa Tabit Tabit itu berasal kata-kata Mabit Bataya Bitu ya Mabit itu apa Mabit bermalam ya berasal kata-kata Bataya Bitu malam maksudnya artinya kita itu niatnya di malam di malam hari ya tidak diperbolehkan niat setelah azan subuh berkumandang Rasulullah bersabda dalam sebuah hadith yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunnannya disahikan oleh para ulama diantaranya Al-Imamul Albani Rahimahullah Rasulullah bersabda Man lam yujmi'i siyama qobla al-fajri falasiyamalah barang siapa yang tidak berniat sebelum subuh barang siapa yang belum berniat puasa sebelum subuh maka tidak sah puasanya jadi batasannya itu terakhirnya adalah azan subuh kalau sudah azan subuh selesai niatnya gak sah awalnya apa pas awalnya awalnya itu tatkala matahari terbenam misalnya matahari terbenam hari ini misalnya besok puasa nih pak nah kita sekarang udah niat itu sudah sah udah boleh batasan akhirnya nanti sebelum subuh ya tapi kalau kita sudah bangun sahur kita sudah makan sudah minum itu sudah cukup itu insyaallah sudah dikatakan niat insyaallah sudah dikatakan niat kemudian yang terakhir yang keempat yang harus kita penuhi agar niat kita sah adalah at-tajdid apa tajid diperbaharui jadi niat itu harus diperbaharui setiap hari gak boleh niatnya apa diborong di awal Ramadan misalnya hari ini tanggal 30 atau 29 sya'ban besok 1 Ramadan niat ya berniat dalam hati bosanya saya mau puasa satu bulan penuh karena Allah gak sah harus setiap hari niat tiap malam dia harus berniat ya tidak diperbolehkan niatnya borongan Allah bu'alam bisawab nah ini niat pak berapa perkara yang harus kita perhatikan tentang masalah niat dan ingat niat itu tempatnya di dalam hati bukan dilafazkan ya jadi percuma kalau bapak lafaz berkali-kali yang diulang-ulanglah ratusan kali tapi hatinya gak niat gak sah ya tapi kalau hati sudah berniat meskipun tidak dilafazkan sah bahkan melafazkan niat itu sendiri tidak disyariatkan lafaz niat yang kita baca tadi itu tidak disyariatkan kenapa pak karena Rasulullah tidak pernah melafazkannya ya jadi niat itu di dalam hati bukan dilafazkan Allahu'alam bisawab ya kita masuk ke rukun yang kedua dari rukun-rukun puasa atau syarat sah puasa adalah ini rukun puasa ya al-imsa ku'anil mufattirat mintuluhil fajri ila al-gurub ila gurub syamsi iaitu kita menahan diri kita dari pembatal-pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari saya ulangi ya rukun yang kedua dari rukun-rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa apa saja pembatal puasa nanti di poin yang keempat akan kita jelaskan ya sabar ya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari terbit fajar fajar sodik tentunya sampai terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari wallah wa'alam ini rukun yang yang kedua jadi cuma dua rukun ini tidak ada yang ketiga dan keempat seterusnya kenapa karena puasa itu ibadah sifatnya kita cuma menahan bukan melakukan beda dengan solat solat itu banyak rukunnya kenapa karena kita ada perbuatan tapi puasa ada perbuatan tidak tidak ada kita cuma menahan ya cuma menahan diri kita itu puasa makanya puasa sendiri kan secara bahasa itu berasal kata-kata soma yasumu soma itu secara bahasa artinya maknanya adalah amsaka yumsiku imsakan itu kita menahan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa wallahu a'alam jadi inilah dua rukun dari rukun-rukun puasa wallahu a'alam kita masuk ke poin berikutnya poin yang ketiga itu tentang sunnah-sunnah puasa poin yang ketiga tentang sunnah-sunnah puasa apa saja sunnah-sunnah puasa banyak ya harusnya kita lakukan jangan sampai kita tinggalkan karena sunnah-sunnah itu insyaallah seluruhnya baik ya meskipun memang sunnah disini maksudnya sunnah dalam pengertian ulama fikir ya kalau kita lakukan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak tidak masalah ya tidak mengapa kalau ditinggalkan tapi memang lebih baik kita lakukan agar kita dapat pahala jangan dianggap remeh karena kita ini kalau sunnah padahal sunnah dia akan dapat pahala malah ditinggalkan oh giliran makru dilakukan ya sebagian orang kadang-kadang makru kayak wajib ya kan cuma makru oh rokok misalnya kan pertama dia katakan rokok makru padahal rokok haram makru ya katanya kata mereka oh kayaknya wajib kalau tidak merokok itu sakakan berdosa mereka giliran yang sunnah malah ditinggalkan kan ini aneh aneh kan ya jadi orang-orang seperti ini orang yang akalnya terbalik ya ada sedikit kerusakan di akalnya yang harus dia perbaiki ya wallahualam nah meskipun rokok itu sendiri hukumnya haram ya tidak wajib ya eh tidak makru tidak makru ya hukumnya adalah haram misalkan ini sepatah yang difadwakal oleh para para ulama wallahualam nah sunnah-sunnah puasa itu ada berapa berapa hal ya insyaAllah akan kita jelaskan secara ringkas yang pertama diantara sunnah puasa itu adalah bersahur diantara sunnah puasa adalah kita bersahur dalam hadis sahih riwayat bukhari muslim Rasulullah bersabda tersaharu fa'inna fissahuri barakah bersahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan karena di dalam sahur terdapat keberkahan dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fasluma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur hadis sahiri bin muslim itu beda antara puasa kita dengan ahlul kitab siapa ahlul kitab yahudi dan asrani wallahu'alam jadi ini sunnah yang pertama nanti kita lakukan insya Allah sunnah berikutnya setelah kita sunnah isya wallahu'ala kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa alamin wa salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya wal muslim nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamayin amabad tadi kita baru menjelaskan sunnah yang pertama yaitu sahur ya dalil-dalilnya sudah kita jelaskan tadi bahwasanya sahur itu telah berkeberkahan kemudian juga beda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya orang-orang ahli kitab adalah makan sahur dalam hadis lain rasulullah menjelaskan tentang kuatamaan sahur hadis riwayat imam ahmad imam ahmad inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin sungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang bersahur dan yang harus kita ketahui ikhwan fitrinin rahmatullah subhanahu wa ta'ala bahwasanya sahur itu tidak harus dengan makanan ya jadi cukup orang itu dikatakan sahur meskipun dia gak makan misalnya dengan minum ya rasulullah mengatakan sahur lah kalian meskipun hanya dengan setegung air putih ya jadi itu sudah dikatakan sahur udah dapat keberkahannya ya nah tapi sebaik-baik makanan yang kita makan di waktu sahur adalah kurma kurma jadi kalau bisa setiap sahur itu ada kurma yang kita makan karena dalam hadis yang direwetkan Abu Dawud rasulullah s.w.w. pernah bersabda ni'ma sahur mu'min at-tamru sebaik-baik sahur orang yang beriman adalah kurma jadi kalau bisa kita makan kurma pada waktu sahur ya Allah kemudian yang kedua diantara sunnah-sunnah puasa adalah kita mengakhirkan sahur tersebut kita mengakhirkan sahur tersebut jadi diakhirkan sahurnya para sahabat ketika mereka mengisahkan tentang waktu antara sahur rasulullah dengan adhan subuh mereka katakan itu sekitar kita baca 50 ayat Al-Quran ya jadi sekitar itulah kira-kira kalau kita baca ayat Al-Quran 50 ayat itu berapa menit menghabiskan waktu mungkin 15 menitan ya mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya selama ayat-ayat yang dibaca itu ayat-ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek yang sedang-sedang ya nah itu kurang lebih jadi 15 menit atau 10 menit sebelum adhan subuh itu kita baru makan sahur itu waktu yang abdul bukan 2 jam sebelum azan ini kadang-kadang azannya jam 5 masya Allah sahurnya jam 3 ya sahur jam 3 kemudian tidur lagi ya tidur lagi bangunnya jam jam 6 subuh kelewatan jangan seperti itu ini dengan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. nah jadi ini juga sebenarnya terdapat isyarah bahwasannya isyarat ya isyarat dari Rasulullah s.a.w. bahwasannya tidak dikenal di zaman Rasulullah itu waktu imsak itu gak ada waktu imsak artinya ketika sudah masuk imsak itu kita gak boleh makan minum lagi itu gak ada karena patasan waktu kita gak boleh makan minum sahur itu adalah azan subuh jadi sebelum azan subuh masih boleh silahkan mau makan apa ya imsak 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 itulah makan kita waktu abdul waktunya kita makan lagi makan apa yang bisa dimakan ya tapi sekatarnya saja juga jangan terlalu kebanyakan makan gak baik kemudian diantara sunnah-sunnah berkuasa adalah kita menyegerakan berbuka menyegerakan berbuka ini diantara sunnah-sunnah ketika kita berkuasa jadi kalau sahur itu diakhirkan kalau buka itu kalau bisa diawalkan disegerakan dalam hadis yang sahih riwayat imam bukhadi muslim rasulullah bernabu sabda senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka ya dan memang ini adalah pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam sebuah hadis yang lain rasulullah bersabda li'annal Yahuda wa nasara yu'akhirun karena orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan berbuka jadi kita gak boleh mencontoh mereka kita harus menyelesi orang Yahudi dan Nasrani kalau mereka mengakhirkan sahur kita segerakan yang aneh yang orang-orang syiah itu mengikuti Yahudi dan Nasrani mereka kalau mereka berbuka itu diakhirkan oleh mereka ya nunggu sampai langit gelap sampai bintang muncul mereka berbuka kalau kita enggak meskipun langit masih kuning selama matahari sudah terbenam ya sudah terbenam azan maghrib sudah masuk waktu berbuka kita berbuka iftar jangan diakhir-akhir al-imam atau sahabat yang mulia Abu Darda r.a pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya dia katakan ada tiga perkara yang termasuk akhlaknya para nabi yang pertama menyegerakan bermuka yang kedua mengakhirkan sahur yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika solat ini diantara akhlak dan ibadahnya para nabi dan rasul bukan hanya rasul saja rasulullah saja tapi nabi-nabi dan rasul sebelum beliau s.a.w yang dikatakan oleh Abu Darda kemudian yang berikutnya diantara sunnah berbual dalam puasa adalah al-ifthar ala rutabin fa'in udima fatam fa'in udima falma yaitu kita berbuka dengan kurma ya berbuka dengan kurma memulai bukaan kita dengan kurma kalau bisa kurma yang masih segar silahkan itu lebih bagus yang dinamakan dengan rutab kurma yang masih segar itu ya itu namanya rutab kalau gak ada dengan kurma kering yang ada di Indonesia ini kurma kering itu tamar kalau gak ada maka kita meminum air putih gak ada kurma minum air putih ya Pak ya jadi gak benar kalau dikatakan sunnah sunnah ketika buka itu makan yang manis-manis itu gak benar ya karena itu membutuhkan dalil gak ada dalilnya maksudnya sunnah itu makan yang manis-manis yang ada itu kurma kalau gak ada kurma langsung air putih saja langsung air putih ya baru kita makan yang lain seperti itu makan apa terserah Allah kemudian diantara sunnah juga adalah ad-dua indal iftar ya kita berdoa ketika kita buka berdoa ketika kita berbuka dengan doa kalau bisa doa yang diajarkan oleh Rasul s.a.w. itu sebagaimana yang diribatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanat yang dihasankan oleh para ulama Rasulullah ketika berbuka itu berdoa dengan mengucapkan zahabat zama'u wa betallatil uruhu wa thabatil ajru insyaAllah ya telah hilanglah dahaga telah apa masahlah urat-uran ya dan telah tetaplah pahala ya ini doa yang kita baca ketika kita berbuka akan tetapi bukan berarti gak boleh kita doa dengan doa lain jangan dipahami salah karena dalam hadis yang yang lain dan hadis ini sifatnya lebih umum hadis yang disahikan oleh para ulama juga oleh sebagian ulama itu hadis diberikan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah Rasulullah bersabda inna lisa'im inda fitrihi ladakwatan mustajabah ou ladakwatan latura sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka maka doanya itu tidak ditolak orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka itu doanya tidak tidak ditolak kata Rasulullah jadi dari sini ulama mengatakan umum terserah mau berdoa apa saja itu mustajab ya doa yang kita panjatkan di waktu berbuka itu mustajab ya ketika makan misalnya bismillah dahabat zama' wu'talitul uruh wu'talitul ajum insyaAllah makan kemudian kita doa lagi ya Allah berikan saya rezeki yang berkah ya Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha ya dan seterusnya doa-doa yang kita inginkan dipanjarkan silakan ya apa ya nah termasuk mau berdoa dengan ucapan Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizki kaftar tu boleh yang gak boleh itu meyakini itu hadis Nabi SAW sebagaimana ini diterangkan oleh para ulama diantaranya Syekh Doktur Sulaiman Ar-Ruhayli Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli rahimahullah ketika menjelaskan tentang hal ini beliau katakan apa diperbolehkan berdoa dengan Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka haftartu boleh ya karena hadis ini meskipun doi secara sanat memang didoifkan oleh sebagian ulama ya didoifkan oleh sebagian ulama hadis yang Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka haftartu itu didoifkan oleh para ulama secara sanatnya ya akan tapi maknanya gak salah maka boleh diucapkan selama kita tidak meyakini itu adalah doa Rasul S.A.W selama juga kita tidak mengatakan itu lebih haftal daripada doa yang pertama tadi yang zahab al-dhamma itu ya karena itu masih masuk dalam keumuman sabda yang lain maksudnya kita boleh berdoa dengan doa-doa yang lain Allahumma lakasumtu jadi jangan terlalu berlebihan juga ya dikit-dikit orang baca Allahumma lakasumtu wah ahli bid'a enaknya saja mengatakan orang ahli bid'a cuma gara-gara masalah yang ringan seperti itu Allahumma lakasumtu itulah pentingnya kita untuk belajar menghilangkan kebodohan dan keterburu-buruan dalam menghukumi sesuatu kemudian diantara sunnah mula adalah kita memberikan makanan kepada orang yang puasa ketika dia berbuka yang memberikan makanan buka untuk orang yang sedang berpuasa barang siapa yang memberikan bukaan makanan berbuka kepada orang yang puasa maka baginya pahala seperti orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi jadi saat ini kita dapat pahala dia tapi tanpa mengurangi pahala puasanya tapi kita dapat pahala seperti pahala dia Masya Allah jadi kalau 10 orang yang akan kasih makan ketika dia berbuka 10 pahala orang puasa dapat gantung ya tinggal dikirip lipat gandakan Masya Allah makanya orang-orang itu kalau bulan Ramadan berebutan untuk ngasih makan berbukaan apalagi di Saudi Arabia itu wah berebutan pak jangankan di bulan Ramadan bulan selain Ramadan saja itu mereka kadang-kadang rebutan di Mujud Nabawi itu pernah anda sendiri ketika mau baghrib masuk Mujud Nabawi langsung ditarik ya ta'al-ta'al katanya makan-makan sini katanya enggak-enggak puasa enggak masalah kita duduk aja ya di suruhnya Masya Allah apalagi yang puasa apalagi di bulan Ramadan itu lebih lagi mereka itu sangat dermawan sekali rebutan mau apa sedekah rebutan mau sedekah mereka itu kadang-kadang satu orang diperbukan oleh dua orang yang sini sama lapak saya saja karena mereka itu punya lapak-lapak orang-orang Saudi saya di sini ini lapak saya ini pokoknya saya yang sedekah di sini yang lain punya tempat sendiri berebutan apa ngasih sedekah ya kalau di Indonesia ini berebutan minta sedekah itu bedanya kalau di Saudi sana berebutan apa berebutan sedekah Masya Allah Allahu'alam jadi ini diantara sunnah kita kasih makan untuk orang yang mau berbuka inilah beberapa sunnah yang dijelas oleh para walaman sehingga ada sunnah-sunnah yang lain yang tidak berkaitan langsung dengan puasa diantaranya adalah kita memperbanyak dadarus Al-Quran membaca Al-Quran itu diantara sunnah-sunnah pula karena bulan Ramadan kan terkenal dengan syahrul Quran bulannya Al-Quran diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan maka perbanyak juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan Allah kita masuk ke poin yang terakhir kita masuk ke poin yang terakhir itu poin yang keempat dari pembatal-pembatal puasa ya pembatal-pembatal puasa ada beberapa pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fitih mereka ya disini akan kita jelaskan yang pertama membatal puasa yang pertama adalah Al-Aqluwa Ashurmu makan dan minum ya makan dan minum ini merupakan pembatal puasa dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 185 ya kemudian juga ulama sepakat tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa tidak ada khilaf tidak ada perbedaan saya yakin kita pun semuanya sepakat kalau antum tidak sepakat berarti antum menyelisi kesepakatan ulama bahaya itu nah jadi makan dan minum ini sesuatu yang dapat membatalkan puasa seseorang cuma makan dan minum yang membatalkan itu kalau dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan ingat kalau orang dia lupa kemudian dia makan minum maka puasanya tetap sah berdasarkan hadis Rasulullah yang diribatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah Rasulullah bersabda kata Rasulullah barang siapa yang dia lupa sedangkan dia berpuasa dia lupa dalam keadaan sedang berpuasa lalu dia makan dan minum maka dia lanjutkan puasanya lanjutkan kenapa karena Allah yang memberikan dia makan dan minum lanjutkan selanjutkan kalau dia lupa benar-benar lupa jangan pura-pura lupa kalau anak kecil kadang-kadang pura-pura lupa kalau orang besar dan dewasa jangan pura-pura lupa berdosa tidak boleh pura-pura lupa tapi kalau benar-benar lupa Alhamdulillah ini iman dari Allah apalagi lupanya sampai makan nasi bungkus kenyang itu tahan sampai maghrib sampai besoknya pun tahan tidak makannya tapi kalau benar-benar lupa ya lupa sudah dimaafkan oleh Allah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi makan dan minum ini sesuatu yang membatalkan puasa dan para ulama di zaman sekarang mengkiaskan beberapa hal kepada makan dan minum yang mana pembatal-pembatal ini tidak ada di zaman rasul adanya di zaman sekarang maka hukumnya dikiaskan dengan makan dan minum diantaranya kata ulama yang ada zaman sekarang ya adalah infus 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 itu dapat membatalkan puasa kenapa? karena dikiaskan dengan makan dan minum karena fungsi infus itu untuk apa? ya ganti itu kan ganti makan dan minum makanya orang yang diinfus itu kadang-kadang gak makan berapa hari tahan dia betul kan? ya tahan dia gak makan berapa hari karena ada infus tadi nah jadi itu membatalkan puasa kemudian juga tadi merokok di zaman rasul gak ada rokok yang rokok ini kan baru-baru juga muncul abad keberapa? abad ke-12 kalau gak salah dari hijrinya ya muncul rokok itu dia membatalkan puasa kenapa? karena ada zat-zat yang masuk di situ di tubuh seorang yang rokok selain hukumnya yang haram tadi dia juga membatalkan karena masuk ya ada tarnya ada nikotinnya apalagi yang masuk ya tembakau yang masuk apalagi kalau rokoknya ditelen ya nama batal dia nah kemudian diantara membatalkan juga kata barulama adalah cuci darah ya cuci darah bagi orang yang terkena penyakit minjal ya masalah lahaf ya itu kan cuci darah cuci darah itu kata ulama juga membatalkan puasa kenapa? karena cuci darah itu ada darah yang masuk ya dimasukkan darah yang bagus diolah seperti darah dia nah itu membatalkan puasa itu membatalkan puasa kata barulama kalau dia tanya apa sebab dalilnya infus batal puasa rokok cuci darah dan dalilnya kias dikiaskan kepada makanan minum karena makan dan minum itu maknanya adalah kita memasukkan sesuatu ke ketubuh kita ya memasukkan sesuatu ke ketubuh ketubuh kita Allah wa'ala misal kemudian kembatan yang kedua adalah al-istiquau amdan al-istiquau amdan muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja ini dapat membatalkan puasa dalam hadis yang diriwekan oleh al-imam Abu Dawud Rasulullah bin Abu Saddam bantara'u al-qai falaysa alihi qadah wa man istiquau amdan faliyakdi barang siapa yang dia tak sengaja muntah maka tidak perlu dikodok lanjutkan puasanya kalau tak sengaja tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja maka handalai dia mengkodok puasanya mengganti puasanya tersebut jadi muntah dengan sengaja itu batal baik dengan dicolok-colok kerongkongannya sehingga muntah atau dengan sengaja mencium benda-benda yang bau sehingga dia muntah ya itu dapat membatalkan puasa itu dalilnya kemudian juga ulama sepakat tentang hal ini diantara ulama yang menukilkan ijma' tentang bosanya muntah dengan sengaja itu membatalkan adalah imam ibnul munzir dan imam al-khattabi mereka mengatakan bahwa ini ulama sepakat muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa kemudian diantara batal puasa yang berikutnya adalah al-haidu wa-nifas haid dan nifas ini khusus bagi wanita jadi kalau wanita yang haid dan imam batal puasanya meskipun sesaat sebelum waktu berbuka tunggu lah ibu semenit sebelum azal keluar dari haidnya kita katakan batal usah tanggungan tidak ada tanggungan selama dia keluar selama dia keluar sebelum waktu berbuka ingat niat disini maksudnya niat benar-benar niat ketetapan hati bukan sekedar cuma anggapan kayaknya batal atau enggak saya batalkan atau enggak ini belum niat jadi niat itu benar-benar harus yakin itu baru niat kalau cuma terlintas di benar saja itu belum niat ini batal niatnya kalau dia niatkan memang untuk berbuka dan lainnya sabda rasulullah inna malamalu bin niat memang disini ada khilaf diantara ulama tapi ini pendapat yang rajin dan ini pendapat imam syafi imam ahmad imam ibn hazam al-zahiri kemudian yang berikutnya diantara pembatal puasa adalah al-istimna'u amdan mengeluarkan air mani dengan sengaja mengeluarkan air mani dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa tentunya ini selain hubungan suami isri nanti hubungan suami isri yang akan kita jelaskan di pembatalan yang terakhir mana konsekuensinya berat kalau ini mengeluarkan air mani dengan cara yang lain contohnya masturbasi onani ini dua ini diharamkan oleh para ulama onani masturbasi itu enggak boleh kenapa? karena terdapat larangannya terdapat larangannya dan juga banyak menimbulkan kemudaratan makanya ulama mengatakan haram hukumnya dan kalau dilakukan di siang hari bulan ramadhan maka puasanya banal karena dalam sebuah hadis kursi di wabukhari muslim Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa kata Allah kata Allah kata Allah orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya minumnya syahwatnya demi aku kata Allah ya sekarang kalau orang melakukan hal tadi onani atau masul masjid itu dia mendatangkan syahwannya atau enggak iya bukan dia tinggalkan padahal ketika puasa itu harus meninggalkan syahwat bukan malah mendatangi syahwat maka batal puasanya Allah kemudian yang berikutnya adalah ariddah ya anil islam itu murtad orang yang murtad maka puasanya batal berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala la in asyroqta la yahbaton na'amalu kalau seandainya engkau punya kutukan Allah berbuat syirik berbuat kufur murtad maka batallah amalammu termasuk puasa Allah kemudian yang terakhir diantara membatal puasa adalah aljima' berhubungan suami istri di siang hari ramadhan yang berhubungan suami istri itu dapat membatalkan puasa nah untuk yang terakhir ini pembatal yang terakhir ini berhubungan suami istri barang siapa yang melakukannya maka puasanya batal konsekuensinya yang kedua dia harus mengkodok mengganti puasa tersebut yang ketiga dia harus membayar kafaroh kafaroh orang yang berhubungan suami istri di siang hari ramadhan dia wajib untuk membayar kafaroh dan kafarohnya itu ada tiga yang pertama memerdekakan buddha kalau gak mampu yang kedua puasa dua bulan berturut-turut kalau gak mampu yang ketiga memberi makan kepada enam puluh orang miskin itu kafarohnya jadi besar ya hati-hati jangan sampai gak ketahanan ya jangan sampai gak ketahanan apalagi yang baru-baru nikah ya gila ya ditahan ya baru-baru nikah nih benar-benar hati-hati jadi apa jangan sampai dilakukan di siang hari bulan ramadhan dapat membatalkan puasa bisa membayar kafaroh bahaya ya Allah siapa ya kalau sampai ada kejadian sudah ada kejadian ini berhubungan suami istri yang hari bulan ramadhan tadi konsekuensi tiga hal tadi puasa batal wajib dia kodok kemudian dia harus baik kafaroh siapa yang harus baik kafaroh apakah suami atau istri atau kedua-duanya dua-duanya ya kedua-duanya kenapa karena Rasulullah mengatakan wanita itu saudara gandungnya laki-laki jadi apa yang diwajibkan bagi laki-laki juga diwajibkan bagi wanita kecuali ada dalil yang membedakan ya ini ada gak dalil yang membedakan tidak ada maka wanita masuk disitu jadi wajib dua-duanya untuk membayar kafarah tersebut ya dan ini pendapat yang rajin memang ada khilam diantara para ulama tapi ini pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat jumhur ulama Imam Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Ahmad Wallahu'alam jadi wajib mereka yang kecuali kalau si istri tadi terpaksa ya suaminya gak tahan diikat istrinya masya Allah dipaksa oleh dia nah dalam keadaan seperti ini apa istrinya gak bayar yang bayar cuma suaminya saja ya karena istrinya nukroh terpaksa disini ya istrinya terpaksa dia tidak bayar Allah insya Allah bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini tentang fikir puasa bahasanya ringkas dan mudah-mudahan bisa dipahami menjadi bekal ilmu bagi kita bersama untuk menyamun bulan suci dan imanah puasa di bulan tersebut tentunya Wallahu'ala mungkin terpaksa